Halo, warga masyarakat Bulelang yang kami cintai, salam olahraga. Dalam rangka menerapkan pola hidup sehat dan meningkatkan daat tahan tubuh, bakal calon Bupati Bulelang, anak agung Wiranata Kusuma, Minggu 7 Juli 2024 melaksanakan kegiatan olahraga jalan santai di Taman Kota Singaraja dari jam 6 lewat 45 menit Wita hingga selesai. Bergerak dan berolahraga merupakan cara mudah untuk menjaga kesehatan tubuh dan mental. Dengan berolahraga secara teratur, tubuh akan menjadi bugar sehingga tubuh siap menjalani rutinitas. Sembari berolahraga jalan santai, bakal calon Bupati Anak Agung Wiranata Kusuma sempat mensadu Arab dengan warga masyarakat Bulelang. Sadu memiliki makna mengadu. Dan Arab, itu dekat, berarti Anak Agung Wiranata Kusuma yang maju menuju Bulelang I tidak ada jarak dengan masyarakat. Beliau kini telah diusung dan diberi mandat berupa rekomendasi dari Partai Hanura dan beberapa partai lainnya sebagai bakal calon Bupati Bulelang periode 2024-2029 melalui kontestasi Pilkada ke-2024. Untuk itu lebih jauh diharapkan pula dukungan nyata dari partai-partai lainnya yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju dan masyarakat Bulelang guna mewujudkan pimpinan atau kepala daerah yang kredibel, jujur, dan berkompetensi memajukan daerah serta untuk mensejahterakan masyarakat Bulelang tercinta. Banyak masyarakat yang ditemui, menggantungkan harapan, dan cita-cita untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat Bulelang khususnya, ungkap Anak Agung Wiranata Kusuma. Kediatan Mesadu Arab Masyarakat Bulelang Minggu Pagi antara lain terkait kondisi perekonomian warga masyarakat yang harus mendapat perhatian, solusi, sehingga bisa bergerak maju dan lebih sejahtera salah satunya melalui pembangunan bandara internasional di Bali Utara yang tertunda karena adanya penolakan dari salah satu pimpinan partai yang mana sebenarnya masyarakat Bulelang sangat membutuhkan pembangunan bandara di Bali Utara. Sampai jumpa di video selanjutnya.